Hingga kini wacana hak angket yang digaungkan baik kubu 01 dan 03 belum juga resmi bergulir di DPR. Fraksi PKB melalui anggotanya Lulu Nur Hamidah menegaskan partainya akan tetap mendorong digulirkannya hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Ingat kita dan juga sekaligus mendalamin berbagai substansi yang terkait dengan hak angket ini yang secara khusus mungkin bisa kita sampaikan bahwa kita ini ingin membongkar terkait dengan dugaan apakah benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan semua instrumen negara, instrumen kekuasaan baik itu melalui politika PBN apakah itu kemudian dengan dugaan adanya keterlibatan aparat penegak hukum misalnya atau kemudian juga penggunaan ASN atau birokrasi atau bahkan sumber daya negara yang lain seperti kementerian atau BUMN termasuk juga mungkin aparat keamanan dan lain-lain yang ini semuanya harus bisa dijawab melalui hak angket. Meskipun fraksi PKB dengan tegas akan tetap mengajukan hak angket, tetapi tetap menunggu keputusan dari fraksi PDI Perjuangan dan yang lainnya. Begitu pula dengan PDIP yang belum juga resmi mengajukan hak angket karena menganggap bahwa hak angket merupakan aspirasi semua parpol bukan hanya PDIP. Usai wacana hak angket yang belum jelas, kini kedua kubu bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan TPN Ganjar Mahfud berencana menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024. Ini dilakukan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu. Saya tidak mau menjuburkan rambangnya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di Mkanan. Sementara Timnas Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar juga mengaku sudah menyiapkan seribu pengacara atau anggota tim hukum untuk mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Timnas Amin mengaku telah mengantongi sejumlah bukti sebagai dasar gugatan nantinya. Sudah menyiapkan tim hukum kami. Tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami yaitu Pak Ari Yusuf Mansur ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional. Amin. Dibantu oleh wakil ketua yang di dalam tim itu ada Pak Julfat. Hamdan Julfat ya, beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refri Harun. Dan tentunya ini dibukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan seribu orang pengacara. Seperti diketahui sehari jelang jadwal penetapan hasil pemilu 2024, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara nasional. Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi yang ke-34. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran unggul di sebagian besar provinsi di Indonesia. Publik ini menunggu keputusan politik dari para elit parpol. Apakah akan mengajukan hak angket atau mengajukan gugatan ke MK? Tim Liputan, Kompas TV Saudara hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 oleh KPU akan segera keluar. Meski sebelumnya isu hak angket digulirkan. Tetapi hingga kini belum jelas, setidaknya belum ada surat resmi pengajuannya di DPR. Sementara itu, kedua kubu yang perolehan suaranya tertinggal, baik di kubu 01 dan 03 bersiap untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lalu langkah apa yang akan ditempuh? Apakah betul akan mengajukan hak angket atau justru gugatan MK? Atau jalur hukum ganda di MK dan juga jalur politik yang ada di DPR yang akan diwujudkan? Bagaimana peluangnya untuk membalikan keadaan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya di studio. Nanti akan hadir, sementara sedang menuju ke studio, Pak Zuhad Azi Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Amin. Lalu juga ada Kepala Deputi Hukum, sorry. Lalu ada Fritz Edward Schreger, Wakil Komandan Alfa, TKN Prabu Gibran, serta dosen ilmu politik dari Universitas Paramedina Ahmad Khoirul Umam. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Bang Zufan dulu. Ini apa, sambil nunggu ke studio nih. Ini saya melihat ada upaya untuk menghadirkan seribu advokat begitu ya, dalam menghadapi gugatan di MK. Ini karena memang tudingannya TSM itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Randi. Jadi kalau dari sisi jumlah, jumlah seribu itu sudah kita miliki anggota seribu itu sejak awal kita dibentuk, Mas Betul ya, Mas. Kalau di dalam SK saja kita itu ada seribu dua ratusan orang yang tergabung di dalam tim hukum ini. Tapi bukan itu sebenarnya substansi dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya. Jadi karena melihat, barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran, dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin ini untuk bersama-sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilu kita maupun hasil pemilu kita pada tahun 2024 ini. Ya, aturannya kan nanti setelah tiga hari penetapan rekapitulasi suara pemilu, artinya batas waktunya kan besok sebetulnya ya, meskipun akan diumumkan hari ini kemungkinan katanya. Tiga hari setelah itu akan bisa digelar langsung proses di Mahkamah Konstitusi. Lalu dari tim Amin, sudah menyiapkan apa saja dan kapan diajukan ke MK? Ya, seluruh permohonan lalu beserta dengan alat bukti saksi, terus kita kumpulkan, terus kita siapkan, dan insya Allah kalau per hari ini ya 90% kita sebenarnya sudah siap. Tinggal menunggu saja kapan diumumkan dan kapan ditetapkannya hasil rekapitulasi itu. Ya, Bung Frits, saya juga dengar dari TKN Prabowo Gibran, ini juga tetap akan ada yang disiapkan bukti-bukti menghadapi gugatan ke MK. Ini apa saja bukti-bukti yang akan disiapkan dari kubu 02, Bung Frits? Ya, baik Bang. Pertama-tama, sebagai penyelenggara Pemilu yang hadir dalam 14 Februari 2024 dan telah memberikan haknya dan telah memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini merupakan tugas kita bersama, pemilu proses sudah mau selesai, mari kita berkonsolidasi, rekonsolidasi secara nasional. Itu penyataan saya yang pertama. Penyataan saya yang kedua adalah, tadi nih Kompas agaknya malu-malu dengan mengatakan bahwa proses rekapitulasi sudah 34 provinsi, tapi tadi Kompas mengatakan Prabowo Gibran menang di sebagian besar. Bukan sebagian besar, tapi dari 34 provinsi yang sudah rekapitulasi, Prabowo Gibran menang di 32 provinsi. Dan dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat, itu dimenangkan oleh Paslon 1. Amin. Terus yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana persiapan. Jadi Mas Ladisa, ini kan hadir di hampir semua proses rekapitulasi nasional ya. Jadi dari berbagai proses rekapitulasi ya, dari proses rekapitulasi PPRES itu, selama proses rekapitulasi itu nggak ada itu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 terhadap apa yang selama ini disampaikan, misalnya ada TSM, ada pengerahan, proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih, kemudian daftar pemilih khusus, bagaimana penggunaan si rekap, atau misalnya ada data-data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi. Saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar. Jadi makanya kami agak bingung sebenarnya ya, sama Paslon 1 dan Paslon 3 mengatakan ada kecurangan, tapi hal-hal tersebut tidak tersampaikan dalam proses rekapitulasi nasional. Seandainya, seandainya teman-teman itu menemukan ada sesuatu, silahkan disampaikan keberatan. Atau misalnya sampaikan catan khusus, misalnya provinsi ini kami menemukan ini, provinsi ini kami menemukan ini. Tapi kan ternyata dalam kenyataannya, dalam proses rekapitulasi, Paslon 1 dan Paslon 3 tidak melakukan hal tersebut. Jadi kami sebagai Paslon 2, tentu saja Bung Radhi, kami siap dengan apapun dari yang sampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Jalur politik dan jalur hukum kami siap untuk menyiapkan bukti-bukti yang sebagai proses kami, sebagai bagian daripada peserta pemilih. Mungkin dinamikanya ada di daerah Bung Fris, mungkin ketika di daerah itu sudah diketuk palu, secara nasional kan otomatis tidak bisa terlalu banyak berproses begitu, karena seharusnya ada di daerah. Nah ini kan yang kemudian nanti akan ditelisik dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah bagaimana dengan proses itu? Ya, kalau saya melihat bahwa seandainya ya, seandainya Paslon 1 dan Paslon 3 menemukan sesuatu, kan mereka bisa langsung lapor ke Mahkamah Konstitusi sekempat. Kemudian dalam proses rekapitulasi bisa nih menyampaikan, ini saya bukan ngasihnya agru ya, atau Bang Haji dan teman-teman Paslon 1 dan Paslon 3. Tapi bisa mengatakan, kami sudah melaporkan ini, tapi ini tidak ditemukan. Nah kalau yang seperti itu kan baru kita bisa melihat, oh ternyata dalam proses rekapitulasi hal-hal seperti itu muncul. Tapi kan tidak Bang, di dalam proses rekapitulasi semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi saya melihat memang ada sebuah kesengajaan ini, dari Paslon 3 dan Paslon 1 ini untuk dikumpul-kumpul nih, dikumpul-kumpul semua, sampai nanti semua dikumpulkan di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya mungkin saya melihat apakah itu mungkin strategi dari tim pengacara daripada tim hukum, tapi kami apapun strategi yang akan dipergurungkan oleh Paslon 1 atau Paslon 3, kami sudah siap untuk menyiapkan bukti-bukti bantahan terhadap yang akan terkesampaikan. Oke dan alangkah lebih baiknya memang diajukan secara hukum, ini agar lebih legal juga begitu, dan lebih tertip begitu mungkin Bu Fritznya dan pengalaman Anda. Karena kalau saya melihat bahan undang-undang pemilu kan para partai politik yang mendukung Paslon 1 dan Paslon 3 dan Paslon 2 kan sudah membayangkan, kira-kira ini proses pemilu kita seperti apa, dinamikanya seperti apa. Itulah kemudian ada jalur DKPP, Mbah Waslu, kemudian ada soal MK, ada soal MKS, itu kan seterusnya dibayangkan lah gitu loh. Jadi kenapa kita keluar dari jalur hukum yang sudah pernah tersepakati dalam undang-undang pemilu? Oke saya harus sebelum ke Mas Umam saya harus tanya dulu nih ke Bung Suhad. Bang Suhad bagaimana dengan pernyataan Bung Fritz tadi? Katanya kok adem-adem aja tuh katanya waktu rekapitulasi gak ada protes apa-apa dari 01 dan 03 dan sekarang tiba-tiba mau ke MK jadi merasa heran apa yang mau diprotes begitu kira-kira. Bagaimana respons Anda Bung Suhad? Ya baik, Bang Fritz sebenarnya banyak saksi-saksi kita di level kecamatan sampai dengan provinsi yang sudah menuliskan keberatan sebetulnya. Nah itu nanti yang akan kita jadikan juga salah satu bukti dan penjelasan gitu ya. Kenapa kita menggugat di Mahkamah Konstitusi. Yang lebih jauh dari itu sebetulnya kan kita tidak bisa juga melihat pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini hanya pada saat perkapitulasi gitu ya. Kita harus melihatnya dari tidak jauh sebelum perkapitulasi dimulai gitu. Ada banyak hal bahwa selesai memberikan catatan menemukan lebih dari 2.000 pelanggaran gitu ya yang kemudian ditindak lanjutnya dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku itu. Tetapi yang pasti kita dari tim hukum kosong satu sudah menyiapkan itu gitu. Tidak lalu kita ngomong begini, ngomong kosong gitu enggak lah Bang Frit. Insya Allah. Jadi kita prepare benar dan kita akan membuktikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Ini yang akan ditempuh kemudian di Mahkamah Konstitusi dan itu memang jelur hukum yang akan ditempuh. Dan dugaan saya benar di level-level kecamatan artinya ini di daerah yang sebenarnya banyak mengajukan keberatan tapi tidak terbawalah dalam kata lain, sederhananya begitu ya. Tidak terbawa ke tingkat nasional sehingga tidak bisa ada kesempatan lagi untuk berproses di tingkat nasional. Jadi jalurnya emang tidak mau lewat Mahkamah Konstitusi. Baik saya ke Mas Umam. Mas Umam saya melihat ini dalam konteks pilpres ya dengan selisih suara yang lumayan besar lah. Apakah mungkin gugatan MK akan bisa mengubah keadaan yang saat ini terjadi? Mas Umam? Iya. Terkait dengan konteks gugatan PHPU di MK, saya pikir ini adalah sebuah ikhtiar. Oke. Hukum, ikhtiar konstitusional yang dilakukan oleh kubu 01 maupun kubu 03. Terlepas dari potensi menang dan kalah. Oke. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita cermati gap suaranya, memang sangat-sangat signifikan. Kalau misalnya perolehan suara dari kubu 01 ditambah dengan kubu 03, itu praktis kalau misalnya diperbandingkan dengan kubu 02, itu masih ada gap sekitar 16%. Oke. Nah, 16% itu kalau misalnya dikonversi dari 204 juta DPT se-Indonesia di pemilu 2024 yang lalu, maka ada sekitar 32,6 juta suara yang menjadi gap-nya. Dan angka itu sangat-sangat spektakuler. Bisa dua, tiga kali lipat dibanding misalnya di Pilpres 2014, di 2019. Dan untuk pembuktian itu sangat-sangat tidak mudah. Karena misalnya kalau kita merujuk pada pasal 286, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, bahwa pembuktian TSM itu harus dilakukan di 50% provinsi di Indonesia. Artinya bahwa hal itu harus bisa dibuktikan pada level sistematis, terstruktur, dan masifnya itu. Nah, kalau kita merujuk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya di 2019 yang lalu, karena kemudian konteks TSM itu tidak begitu mudah dibuktikan, karena ada aspek kuantitatif dan juga kualitatifnya pada level mana dalam kategori sistematisnya. Itu kan sudah matang, terencana, dan sebagainya. Terstruktur itu seperti apa? Dilakukan oleh sekian banyak elemen-elemen yang dilakukan secara terstruktur, misalnya. Nah, kalau misalnya masif, memang kita bisa melihat, mencermati dari sisi angka. Nah, karena kemudian ketidakmudahan itu, akhirnya merujuk pada jurisprudensi, let's say, sebagai putusan di 2019 yang lalu, akhirnya MK juga menyerahkan itu pada bawah selu. Nah, situasi ini yang tampaknya, kalau misalnya kita cermati, potensi menang dan kalahnya relatif begitu mudah untuk ditebak. Dan barangkali dari kubu 01 dan juga kubu 03, ini bukan soal menang kalah. Tetapi bagaimana kemudian bisa menggunakan forum atau akses hukum konstitusional ini, sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa ada fakta-fakta yang kemudian perlu dievaluasi dari proses demokrasi ini, termasuk misalnya ketika kubu 03 kemarin menjanjikan ada seorang Kapolda yang siap untuk memberikan kesaksian, tentu Kapolda ini hanya satu dari 34 atau bahkan sekarang 38 provinsi di Indonesia. Dari sisi masifnya, hampir pasti ini tidak akan terpenuhi. Tetapi dari sisi kualitasnya dalam konteks kemampuan, kalau misalnya yang bersangkutan bisa menjabarkan, menjelaskan tentang netralitas, independensi, dan juga modus operandi, kalau misalnya dianggap itu nanti bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat, modus operandi penggunaan infrastruktur kekuasaan negara, maka ini bisa menciptakan political attack yang cukup signifikan. Bukan hanya dalam konteks pemerintahan yang ada saat ini, tetapi juga kepada legitimu pemerintah yang akan datang. Nah hal ini yang tambahnya perlu dimanage dengan baik, kalau dari sisi kalah menang di MK, rasa-rasanya bisa ditebak mulai hari ini. Tetapi kalau misalnya kemudian dari sisi impact dalam konteks kualitas, barangkali kemudian bisa diperdalam dalam konteks angket, meskipun angket sendiri juga sepertinya layu sebelum berkembang. Oke, termasuk juga untuk menjawab beberapa hari yang lalu, kita ketahui bersama ada salah satu anggota komite HAM, PBB, yang mempertanyakan proses pemilu di Indonesia, yang juga melibatkan katanya dinilai cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah ini juga termasuk mungkin untuk menjawab hal itu kepada publik, kepada dunia, begitu ya, MK nanti hasilnya seperti itu. Jadi bukan masalah kalah dan menang. Nah saya ada yang menarik juga nih Mas Umam, di kubunya Timnas Amin, kita ketahui ada Pak Hamdan Zulfa, ini seorang ketua MK, mantan ketua MK ya. Lalu di 03 sendiri, cawe Presiden sendiri mantan ketua MK. Ada dua mantan ketua MK yang nanti sama-sama akan juga memberikan kontribusi untuk proses sengketa perselisihan hasil pemilu di 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda melihat ini? Analisis Anda bagaimana Mas Umam? Ya tentu keberadaan dari beliau-beliau sebagai pihak yang sangat berkompeten, memiliki track record yang cukup kuat, terutama dalam konteks PHPU ini, tentu kita bisa menduga bahwa materi gugatan dan juga alat-alat bukti yang dipersiapkan, seharusnya jauh lebih matang, jauh lebih kredibel, dan menjadi satu proses evaluasi yang akan sangat signifikan. Meskipun kalau misalnya kemudian sekali lagi, dalam konteks gap suara, kemudian dari sisi yang lain-lain, tentu perlu kita cermati lebih lanjut. Nah apakah kemudian, misalnya dari kubu 01, kubu 03, punya nggak C1 itu? Karena banyak dari elemen-elemen dari partai-partai pengusung sendiri yang agak kelimpungan untuk mengumpulkan C1, sementara di CRECAP sendiri, tidak bisa kemudian dilakukan download dari materi C1 itu. Nah oleh karena itu, kalau misalnya kemudian dalam konteks alat bukti, sekali lagi, ini TSM itu adalah sebuah terminologi yang tidak mudah untuk dibuktikan. Nah oleh karena itu, kalau misalnya kemudian kita cermati ya, dari sisi timelinenya sendiri, juga sangat-sangat terbatas. Membuktikan misalnya gap tadi, ini kalau misalnya digabung, apalagi kalau partikular, gap antara kubu 01 dengan kubu 02, atau kubu 03 dengan kubu 02, itu bisa berlipat-lipat ganda. Sementara pembuktiannya, praktis hanya butuh waktu 2 minggu. Nah ini seperti proyek Roro Jonggrang ya, yang kemudian sistem kebut semalam, dan itu tidak mudah untuk melakukan itu. Nah sekali lagi, saya berkeyakinan, kubu 01 dan juga 03 akan melakukan yang terbaik. Meskipun dalam konteks pembuktian ini sangat tidak mudah, dan kalah menangnya tampaknya sudah bisa diprediksi, apalagi ada Pak Hamdan Zulfa, ada Prof. Mahfud MD, rasa-rasanya hal itu sudah bisa terprediksi dengan baik, tetapi sekali lagi, barangkali, yang menjadi niat baik dari beliau-beliau adalah, upaya untuk mengevaluasi, meletakkan pada proporsi bagaimana kemudian evaluasi demokrasi, dengan segala catatannya, bisa dilakukan. Supaya apa? Ada sebuah peringatan, yang kemudian bisa diletakkan pada jalur konstitusional, daripada kemudian menggunakan mobilisasi kekuatan masa, yang justru menciptakan instabilitas politik dan keamanan. Tetapi, evaluasi ini harus dilakukan sebagai sebuah ikhtiar perbaikan ke depan. Baik, itu dari proses hukum begitu ya, memandang proses politik di pemilu 2024, yang tidak terselesaikan melalui mekanisme yang ada di KPU, sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini prosesnya proses hukum. Tapi juga yang berproses di DPR, ada proses politik, yang digalang oleh sejumlah fraksi partai politik di DPR, baik dari kubu 01 dan 03. Tapi yang menarik, belakangan ini ada gerilya sepertinya dari partai-partai, termasuk Presiden Jokowi saya lihat. Meskipun ditampik oleh sejumlah pihak, bahwa ini bukan upaya untuk mengebosi hak angket yang bergulir di DPR. Kemarin Presiden Jokowi, ini memanggil dua menterinya dari PKB, yang juga punya dukungan ke Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar di Pilpres. Saya nanti akan tanyakan ke sejumlah narasumber saya, bagaimana pertemuan ini, apa dampaknya, dan apa maksudnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, di paruh sebelumnya tadi kita sudah berbincangkan proses hukum terkait sengketa pemilu yang akan bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya akan bahas, proses politik yang bergulir di DPR masih kaitannya dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Kalau tadi masih di jalan, sekarang Bang Zua sudah ada di studio nih. Dan juga bergabung, ada kuasa hukum tim pemenangan nasional, Ganjar Mahfud, Bung Vincentius Mendrova. Halo, Bung Vincent. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya, tapi sebelum kita bahas proses politik, tadi kita sebelumnya sudah bahas mekanisme di MK. Untuk dari Ganjar Mahfud, sudah sejauh mana persiapannya untuk menghadapi gugatan di MK? Ya, kalau berkaitan dengan persiapan, kita sudah sangat siap ya. Mungkin sudah dianggap 95 persen. Kita tinggal menunggu saja yang berkaitan dengan penetapan dari KPURI. Kalau KPURI sudah mengumumkan dan sudah selesai rekaplitulasi nasional untuk seluruh provinsi dan sudah ditetapkan siapa yang memenangkan pemilu 2024 atau Pilpres 2024 ini, kita tinggal mengisi hal-hal yang sifatnya kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi, berkaitan dengan permohonan PHPU di MK, pada prinsipnya kita sudah sangat siap dan kita akan mengajukan itu di MK apabila nanti dalam penetapan KPURI. Kemudian pihak Ganjar Mahfud dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024 ini. Termasuk saksi-saksi yang akan bersaksi nanti di MK ya, Bang Vincent? Betul. Salah satunya ada Kapolda katanya. Ya, untuk saksi kita sudah siapkan, kita sudah mendengar juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh para saksi ini. Dan menurut kita, yang nanti akan kita hadirkan, memiliki relevansi berkaitan dengan dalil-dalil yang akan kita buktikan di persidangan di MK nanti. Jadi, untuk saksi, mungkin teman-teman media atau pemirsa Kompas TV penasaran berkaitan dengan saksi-saksi yang akan kita hadirkan. Namun, karena ini kita sangat menjaga kualitas saksi, menjaga supaya tidak terpengaruh, menjaga independensi dari saksi, sehingga kita tidak bisa menerangkan lebih jelas siapa orangnya di kira-kira buktikan dulu. Ya, tentu penasaran, karena Kapolda yang disebut katanya. Wah, ini sangat bisa mengejutkan sekali nanti persidangan. Proses persidangan di MK. Nah, itu tadi proses hukum yang bergulir di MK. Tadi saya sebelum jeda juga menyinggung soal proses politik, soal dugaan kecurangan pemilu yang bergulir di DPR. Banyak yang menganggap ini layu sebelum berkembang. Tapi yang menghangat lagi belakangan adalah ketika Presiden Jokowi Dodo memanggil dua menteri asal PKB dari Partai Kebangkitan Bangsa yang di Pilpres kemarin mengusung Anies Muhyimin. Ini memang dimaknai katanya hanya dipanggil saja dengan kaitannya dengan pembantu Presiden yang bekerja sebagai Menteri Ketanaga Kerjaan dan juga Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Tapi ada, saya yakin juga ada makna dibalik itu untuk yang dianggap oleh publik menggembosi upaya bergulirnya hak angket di DPR. Bagaimana Anda melihat ini dari tim Nas Amin, Bung Suhat? Ini PKB kan mitra koalisinya, PKS, Nasdem di tim Nas Amin. Ini dipanggil selalu Presiden tiba-tiba nanti gembos, gimana kalau proses politiknya di DPR? Oke, baik. Jadi patokan kita masih ke Ketua Umum lah ya. Oke. Jadi kalau kemarin kami masih melihat dan mendengar konsistensi dari Gus Muhyimin untuk tetap melanjutkan hak angket ini. Jadi kita sih nggak terlalu khawatir soal akan digembosi atau tidaknya. Yang kemudian bisa kita lihat secara faktual adalah bahwa PKB lah yang hari ini secara lantang berani masih tetap menyuarakan itu di Senayan, di forum-forum resmi gitu. Nah itu aja yang jadi patokan kita. Sudah ada lima kabarnya ya yang sudah mendatangkan? Ya, kira-kira begitu. Itu yang menjadi, bagi saya gini loh Mas. Ya. Kan kalau kita, apa yang disampaikan tadi soal panggilan dan sebagainya itu kan kita menebak-nebak gitu. Nah saya nggak ingin masuk ke situ, yang bisa kita lihat dan kita saksikan secara langsung hari ini ya bagaimana konsistensi koalisi di forum-forum formal itu saja gitu. Bagaimana di forum informal ya Allah ma'alam. Tapi konsekuensi logis atas sikap di forum formal itulah yang nanti akan kita jadikan pegangan kan gitu. Oke. Karena ada gimmick kemarin itu manggil dua menteri PKB, katanya Presiden titip salam buat Gus Muhyimin. Wah ini mananya dalam sekali kan di tengah proses hangget yang bergulir di DPR gitu. Ada kedip-kedip mata gitu, kayaknya memang arahnya ke sana. Kedip-kedip mata gitu. Gimana? Ya kalau kita lihat secara lempeng gitu, sebetulnya kan angget ini terkait pemilu. Nggak terkait langsung dengan Presiden Jokowi kan. Jadi, dan saya kira kalau kita kembali kepada niat bagaimana angget ini bergulir, harusnya sih didukung oleh semua pihak ya. Karena kita ingin melihat bagaimana proses berjalannya pemilu ini yang sesungguhnya gitu kan. Kalau proses memverifikasi di dalam persidangan itu akan dibatasi oleh unsur-unsur di dalam pasal, maka kita sebenarnya masih memiliki peluang untuk melihat, mengungkap fakta-fakta proses pemilu ini dalam kerangka fakta-fakta politik dan fakta-fakta sosialnya itu di angket ini. Ini nggak terlalu khawatir, nggak terlalu cemas lah kita. Kalau omong-omong tidak terlalu cemas, saya mau tanya Mas Umam juga nih. Mas Umam, analisis Anda dengan adanya Pak Jokowi memanggil dua menteri PKB di tengah bergulirnya wacan hak angket di DPR, bagaimana? Ya, itu adalah sebuah silaturahmi. Oke, silaturahmi. Tapi silaturahmi penuh makna. Penuh dengan makna. Maknanya kemana itu yang kemudian menjadi ini. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak bisa kemudian dianggap sebagai sebuah manuver politik biasa. Maka pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Presiden dengan dua menteri itu memang atas namanya dalam konteks koordinasi pemerintahan antara Presiden dengan menteri. Tetapi di saat yang sama itu adalah membuka ruang komunikasi politik sekaligus penjajakan dalam sebuah proses komunikasi dalam upaya penggalangan kekuatan politik dalam konteks ini adalah PKB. Untuk dibawa masuk ke koalisi besar ke depan. Karena kalau misalnya kemudian PKB bisa dibawa masuk, setidaknya ada tiga fungsi utama. Pertama, setidaknya bisa menambah kekuatan suara di parlemen sehingga kemudian bisa menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Ketika terutama di fase transisi kekuasaan yang seringkali pemerintahan baru itu dihadapkan oleh banyak sekali turbulensi politik. Nah, yang kedua tentu hal ini bisa dilakukan sebagai sebuah strategi penggembosan secara signifikan terutama terhadap kubu kekuatan yang kemarin mengarus utamakan narasi perubahan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ini bisa dilakukan, jurus-jurus lepet itu tinggal dimasukkan ke mesin cuci, di setrika, masukkan lemari, sudah selesai itu. Nah, yang ketiga tentu ada faktor yang cukup strategik ya. Karena bagaimanapun juga sudah ada PAN di kubu 02 yang sebagai representasi dari kekuatan Islam moderat, terutama dari teman-teman di Muhammadiyah. Nah, kalau misalnya kemudian pemerintahan ke depan bisa juga menggandeng elemen kekuatan yang menjadi representasi kekuatan Islam moderat yang diwakili oleh PKB sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama, meskipun ada gap komunikasi antara PKB dengan PBNU. Tetapi fakta politik ketika kemudian menggabungkan kekuatan Muhammadiyah dan NU dalam satu payung pemerintahan, maka hal itu bisa menjadi sebuah instrumen kekuasaan yang cukup matang, terutama untuk memasuki fase-fase transisi ini. Nah, oleh karena itu, salam dari Pak Presiden itu bukan sembarang salam. Kalau Mas Fritz dapat salam dari Presiden, oh itu bisa saja menjadi sepuluh tanda-tanda untuk jadi Menteri selanjutnya kan gitu. Apalagi kalau ini dalam konteks upaya penggalangan, maka ini perlu diantisipasi. Nah, kalau misalnya kemudian kita cermati, bisa saja upaya untuk memecah konsentrasi basis kekuatan koalisi di kubu 01, dan juga 03, rasa-rasanya relatif cukup mudah untuk dilakukan. Terlebih di kubu 03. Tadi Mas Vincentius misalnya, ada di PDIP, ada juga di P3. P3 itu sangat-sangat mudah relatif dalam secara politik praktis untuk digalang. Karena praktis per hari ini elemen kekuatan elektoralnya, kalau mengerucuk pada quick count KPU terakhir, itu ada di angka sekitar 4,2 persen. Artinya hanya selisih 0,2 persen di atas parlementary threshold. Kalau misalnya kemudian tidak berdamai dengan kekuasaan, maka cukup dimainkan saja. Satu dapil saja. Untuk kemudian diutik-utik, yang potensial P3 dapat, kemudian diusil gitu, maka berpotensi semua perolehan kursi suara di P3 akan hilang dari peredaran. Ini zero sum game dalam konteks permainan politik. Maka dalam konteks ini, upaya itu akan terus dilakukan dalam konteks menciptakan stabilitas dalam tanda putih, politik dan juga pemerintahan. Maka manuver-manuver ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah manuver biasa. Tetapi ada hal strategik di belakangnya. Yang kirim salam bukan orang sumarangan, masalahnya begitu. Ya betul begitu ya, Bung Fritz ya. Nah kalau memang kirim-kirim salam kepada, ya boleh dikatakan pada saat pemilu kemarin lawan politiknya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi berada di barisan 02, sepertinya begitu ya. Banyak yang mengasosiasikan, publik mengasosiasikan Pak Jokowi itu ada di belakang barisan 02. Apakah ini, ada bocoran nih dari tim Anda, Bung Fritz. Apakah ini memang salah satu upaya dari tim SES-nya Prabowo Gibran untuk mengembosi hak angket yang bergulir di DPR? Kalau Mas Radi dan teman-teman saya melihat, sebagai presiden kan beliau bisa memanggil menteri siapa saja. Jadi saya rasa kita tidak harus berpikir terlalu jauh lah. Lagi pula, kan kalau kita bisa melihat kan sekarang udah mulai masa lebaran. Kan perlu dipastikan sebagai menteri tenaga kerja memastikan apakah THR akan dapat. Sebagai menteri desa, apakah masih ada daerah-daerah yang banjir. Saya rasa itu sudah merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh presiden. Dan saya rasa sebagai seorang presiden, tentu saja Pak Jokowi bisa memanggil ataupun ingin mengajak bertemu Pak Muhaimin tanpa harus disampaikan kepada wartawan. Kan saya rasa itu tindakan-tindakan yang mungkin saja dilakukan. Jadi, kalau kami melihat, Bang, sebagai konsekuensi dari proses pemilu, ada jalur hukum yang akan ditempu oleh Pasur 1 dan Pasur 3. Tentu saja harus kita siapkan. Terkait dengan jalur politik yang melalui hak angket, itu kan hak daripada DPR. Yang bisa saja dipakai oleh DPR, oleh partik politik yang ada di DPR. Meskipun kemudian kita masih bisa bertanya, ini kan hak angket itu kan adalah pemerintah. Ini sebagai penyelenggara pemilu, soalnya adalah Kapilun Bawaslu. Kemudian, kita soal topiknya, ini soal pemilu. Pemilu mana? Apakah yang mau dibahas hanya pilpresnya atau pilek? Jadi, apakah kita membedakan bahwa, oh berarti kalau pileknya yang menang PDIP dan Golkar, dan juga PKB ada peningkatan, oh berarti dia punya pileknya yang baik saja, dia punya pilpresnya, kan berarti kita tidaknya fair dalam melihat proses pemilu. Satu mengatakan bermasalah, dan satu tidak bermasalah. Jadi, saya melihat tentu saja dinamika-dinamika soal angket ini masih akan terus berkembang, dan tentu saja kami tentu saja akan siap dengan berbagai hal dalam rangka untuk bisa menyampaikan hal-hal tersebut, Bang Adi. Siap dengan berbagai kempuran, kempuran hukum, kempuran politik, ya kalau sudah menang menang saja gitu kira-kira. Itu adalah resiko jadi pemenang, Bang Adi. Oke, Bang Vincent, ini kalau lihat sekarang tadi upaya-upaya menggembosi katanya publik juga, termasuk saya dan Mas Umam juga menganggap sudah ada mulai upaya-upaya untuk menggembosi hak angket yang bergulir di DPR. Kalau PDIP masih konsisten dalam tracknya untuk menggulirkan hak angket di DPR dan partai-partai pengusung Ganjar Mahfud. Bagaimana suasana di internal TPN, Bang Fritz? Eh, sorry, Bang Vincent. Ya, kalau ditanya secara spesifik ke PDIP, karena saya bukan pengurus PDIP, saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Oke. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan berkaitan dengan nuansa yang ada di dalam TPN Ganjar Mahfud, ya bahwa yang kami tahu sampai saat ini bahwa TPN Ganjar Mahfud tentu yang mengusungin kan apartai, dan yang kami pahami bahwa berkaitan dengan hak angket ini masih terus bergulir, masih terus dipersiapkan. Saya sudah sampaikan beberapa kali di berbagai kesempatan bahwa hak angket ini sedang kita persiapkan berkaitan dengan naskah akademik. Jadi, karena bagaimanapun dalam mengajukan hak angket di DPR, ini kan tidak sebatas hanya mengajukan, tetapi harus memiliki landasan yang sangat kuat. Dan kemudian yang berkaitan dengan penggembosin, saya pikir ini kan hak masing-masing partai politik ya, terutama anggota DPR yang sedang menjawab di DPR sana, kita menghargai dan kita lihat nanti seperti apa, siapa yang akan konsisten, dan siapa yang akan kemudian mundur dalam pengajuan dan bergulirnya hak angket ini. Pada prinsipnya, kita menghargai semua hak politik yang akan diambil oleh, terutama anggota DPR yang berada di Senayan sana, dan tentu kepada partai politik. Jadi, kami melihat pemanggilan dua menteri dari PKB, ya tidak merasa bahwa ini bentuk penggembosin dari pihak istana. Kita lihat saja nanti bagaimana nanti proses selanjutnya, yang pada prinsipnya kami dari pihak TPN Ganjar Mahfud sedang mempersiapkan langkah-langkah konflik, terutama naskah akademik berkaitan dengan hak angket ini. Oke, hak angket dan juga tadi juga sudah disiapkan di MK ya, begitu naskah akademiknya gugatan-gugatannya yang akan disiapkan. Nah, terakhir saya ke Bung Zuhad ya. Bung Zuhad, kalau saat ini hak angket memang sudah dari PKB, dari internal PKB dan juga tim Nas Amin, selain PKB, ada upaya juga untuk melobi, bukan melobi ya, artinya merapatkan kembali barisan antara partai Nasdem, PKS, dan juga PKB untuk ya sama-sama mewujudkan hak angket ini, karena seperti yang disinggung Mas Umam tadi dan Bung Firis tadi, sepertinya hak angket ini bukan untuk pilpres, tapi untuk pemilu secara keseluruhan. Pilek juga banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan gitu. Ya, baik. Konsolidasi itu sependek yang kami tahu terus terjadi. Beberapa hari yang lalu sekjen-sekjen juga sudah kumpul semua, bertemu, termasuk juga mengkonsolidasikan seluruh elemen kekuatan untuk memperkuat langkah-langkah hukum maupun langkah-langkah politik yang akan diambil oleh koalisi perubahan gitu ya. Nah, per hari ini juga tidak ada statement yang berubah dari para ketua umum partai politik yang kami ketahui. Statementnya masih tetap sama soal hak angket ini, tidak pernah ada penarikan dari salah satu par pola manapun di antara koalisi. Sehingga posisi kami ya tetap saja berpegang pada statement-statement yang kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh ketua-ketua umum partai politik itu. Jadi masih konsisten dan masih solid untuk mengawal hak angket, termasuk juga nanti jika memang ada godaan-godaan di tengah jalan seperti tadi. Ya, kami berkeyakinan itu semua masih solid. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Zuhad Aji Firmantoro. Sama-sama. Amin, sudah bersedia hadir di Studio Kompas TV untuk membahas pembahasan kita pagi hari ini. Lalu juga ada Bung Vincent Sears-Mendrova dari TPN Genjar Mahfud. Dan juga Bung Fritz Edward dari TKN Prabowo Gibran. Dan Mas Hoyrul Umam dari Universitas Paramadina. Terima kasih Bapak-Bapak untuk pagi hari ini telah berbagi perspektifnya sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.